Gibran tetap bisa maju Pilpres meski Anwar Usman dicopot dari Ketua MK, MK-MK tak bisa ubah putusan. Putusan MK itu final dan mengikat. Tapi undang-undang yang berubah karena putusan MK itu kan undang-undang. Bisa di-review, itu contohnya yang mahasiswa itu. Tapi review itu akan berlaku kalau berhasil untuk pemilihan umum 2029. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi Cawapres di Pilpres 2024. Padahal Sangpaman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat seusai meloloskan keponakannya maju jadi Cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK-MK, tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan Selasa, 7 November 2023. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, Incasu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90, PU21, 2023, tulis putusan tersebut. MK-MK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MK-MK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Cawapres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan tiga pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPURI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi U sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, berlakunya nanti di 2029, kata Jimli. Putusan MK itu final dan mengikat. Tapi undang-undang yang berubah karena putusan MK itu kan undang-undang. Bisa di review. Itu contohnya yang mahasiswa itu. Tapi review itu akan berlaku kalau berhasil untuk pemilihan umum 2029. Jadi mari kita memahami aturan main sudah selesai. Sudah final. Aturan main ini sudah final. Jadi jangan lagi memperdebatkan aturan main. Mari fokus untuk ke depan. Jadi undang-undang sudah diputus, sudah dilaksanakan implementasinya oleh KPU. Tinggal besok mereka akan membuat keputusan tentang pengesahan Capres-Cawapres. Itu kan? Nah ini untuk kepastian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.